Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Jadi, di video kali ini kita akan membahas cara mengembangkan warung sembako dengan modal kecil Sebelum kita ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya Baik teman-teman, jadi disini pasti semua dari kita mau agar usaha kita itu bisa berkembang Dan juga bisa sukses dengan baik dan juga lancar Namun, kadang kita lupa untuk mengoreksi diri kita Apakah hal yang telah kita buat itu benar-benar bisa membuat warung kita itu berkembang dengan baik atau tidak Jadi, ada beberapa hal yang bisa menghambat usaha kita berkembang dan juga sukses dengan baik Jadi, yang pertama itu kita sering mengambil barang dari warung kita Tanpa kita membayar Jadi, teman-teman disini saya sarankan pada saat teman-teman mau mengambil barang dari warung teman-teman Teman-teman itu harus tetap membayar Kenapa teman-teman harus tetap membayar? Agar usaha teman-teman itu tetap berjalan dengan baik dan tidak bangkrut Karena tanpa kita sadari, lama-kelamaan pasti modal kita itu terkikis habis dan usaha kita akan bangkrut Nah, teman-teman bisa bayangkan ya Kalau misalkan satu hari itu teman-teman ambil barang untuk keperluan pribadi teman-teman itu Sebesar Rp50.000 Nah, itu per hari Sedangkan kalau coba kita hitung untuk per bulan Rp50.000 dikali 30 hari Bagaimana kita mau membelanjakan lagi keperluan untuk warung kita Sedangkan modal kita sendiri telah kita pakai untuk keperluan kita sehari-hari Jadi, itu akan menghambat perkembangan warung kita Jadi, itu kita harus hindari Ingat teman-teman, jangan asal ambil barang dari warung kita Nah, jadi kita itu harus bisa membagi antara uang pribadi dan juga uang modal usaha kita Nah, dari mana kita bisa mendapatkan uang pribadi sedangkan kita hidup dari warung kita saja Atau penghasilan kita itu cuma dari usaha warung kita Nah, baik teman-teman, jadi disini kalau untuk uang pribadi itu kita bisa ambil dari keuntungan per hari kita Jadi, contohnya hari ini kita mendapatkan Rp1.000.000 Nah, dari Rp1.000.000 tersebut kita bisa mengambil Rp100.000 untuk kita pakai Jadi, terserah kita mau kita apakan uang Rp100.000 tersebut Bisa kita pakai untuk tabung, bisa juga kita pakai untuk keperluan sehari-hari kita Jadi, teman-teman tidak mencampur antara uang modal usaha dan juga uang pribadi Pada saat awal kita membuka usaha, pasti kita berpikir agar usaha kita itu sukses, berkembang dan juga bisa laris Nah, bagaimana cara agar kita membuat itu bisa berjalan dengan baik Namun, pada saat kita mau mencapai kesuksesan, itu pasti kita harus melewati beberapa tahap ya teman-teman Pasti tidak gampang dan juga pada saat kita baru mau membuka usaha, pasti kita itu butuh pengenalan dengan lingkungan kita Jadi, ada beberapa hal yang wajib kita perhatikan agar usaha kita itu walaupun dengan modal yang kecil, tapi bisa berkembang dengan baik dan juga lancar Nah, yang pertama teman-teman itu harus membelanjakan barang-barang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat sekitar tempat tinggal teman-teman Jadi, apa-apa saja yang mau kita siapkan atau kita belanjakan Jadi, itu teman-teman tidak usah bingung karena teman-teman pasti tahu kebutuhan teman-teman itu apa-apa saja Masa teman-teman, kebutuhan teman-teman sendiri juga teman-teman masih bingung? Nah, jadi kebutuhan kita di sini itu contohnya beras, minyak goreng, ada mie instan, telur dan juga beberapa bahan pokok Kayak sabun cuci, sabun mandi, jadi itu termasuk barang-barang yang penting yang pasti dibutuhkan di masyarakat di sekitar kita Nah, kita itu harus membelikan barang-barang yang memang sudah pasti laris kita jual Jangan sampai karena modal kita sudah sedikit tapi kita paksakan untuk berbelanja semua barang yang kita belum tahu Apakah itu akan laris kita jual atau tidak Jadi, itu harus kita perhatikan pada saat kita membeli barang dari toko grosir atau toko gelontong Nah, teman-teman, jadi kita sebagai pedagang, kita itu harus selalu sabar melewati semua proses Jadi, menjadi pedagang itu tidak gampang teman-teman, tidak mudah kalau menurut saya Karena kita itu butuh mengorbankan banyak sekali waktu kita Jadi, kita itu sebagai pedagang, kita juga tidak boleh malu dengan profesi kita sebagai seorang pedagang Karena ada beberapa orang di luar sana yang mungkin merendahkan profesi kita Jadi, kita itu tetap harus bangkit dan juga semangat Agar usaha kita itu berkembang, bagaimana usaha kita mau berkembang Kalau kita sendiri kayak malu-malu, terus kita sendiri tidak mau mengangkat muka kita untuk mengembangkan usaha kita Jadi, kita itu harus tetap pede, teman-teman, walaupun kita adalah seorang pedagang Karena kita sebagai pedagang, pasti tiap hari kita akan mendapatkan pemasukan Jadi, uang kita itu selalu ada beda dengan profesi yang lainnya Baik, teman-teman, jadi di sini, karena modal kita kecil, berarti kita itu harus bisa membagi modal kita Jadi, mungkin dari sewa tempat, terus perlengkapan kita, terus barang-barang yang harus kita belanjakan Jadi, kalau modal kita sedikit, berarti kita itu harus pintar-pintar membagi modal kita Agar semua bisa tercukupi dari perlengkapan dan juga barang-barang yang harus kita beli untuk kita jual lagi Jadi, ada satu hal yang menurut saya agak rumit ya, teman-teman, untuk pemula Karena pasti pada saat kita mau menarik pelanggan untuk ke warung kita itu tidak gampang, teman-teman Jadi, pada saat kita baru membuka usaha, pasti orang-orang kan belum tahu barang-barang apa yang kita jual Terus juga, karena modal kita sedikit pada saat kita membuka usaha, pasti barang-barang di warung kita juga kurang lengkap Nah, itu pasti pembeli masih melihat kita sebelah mata Jadi, menurut saya itu agak susah juga untuk kita menarik pelanggan Tapi, tenang teman-teman, dengan berjalannya waktu, pasti orang-orang dan juga masyarakat di sekitar kita pasti akan berkunjung ke warung kita Jadi, untuk teman-teman yang baru mau membuka usaha, teman-teman jangan berkecil hati jika pelanggan teman-teman baru sedikit yang datang ke warung teman-teman Nah, bagaimana kita menarik pelanggan agar bisa mampir ke warung kita? Nah, teman-teman itu harus bisa sopan melayani pembeli Jadi, pembeli di sini adalah raja Berarti, teman-teman itu harus bisa menghargai pembeli tersebut Walaupun dia itu mungkin kurang sopan atau kurang ramah Tapi, kita sebagai penjual, kita itu harus selalu ramah, sopan dan juga kita harus bisa memberikan senyum kepada pembeli kita Agar mereka mau mampir lagi ke warung kita, teman-teman Jadi, jangan kayak pembeli datang, mereka cuek, masa bodoh, lah kita sebagai penjual juga cuek, culas pada saat melayaninya Jangan ya, teman-teman, karena itu kita sendiri yang akan mengusir pembeli tersebut Nah, teman-teman, jadi Menurut saya Cara untuk mengembangkan usaha warung sembako kita, walaupun modal kecil Yaitu, yang pertama, kita itu harus sabar Sehingga Usaha kita bisa melewati banyak proses hingga mencapai sukses Yang kedua, kita itu harus pintar-pintar untuk menarik pelanggan ke warung kita Baik, teman-teman, mungkin sekian dari saya Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman merasa video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton